Kak, gimana cara berdamai dengan pikiran negatif? Aku beneran udah di tahap yang capek banget. Tonton video ini sampai habis. Teman-teman jangan khawatir, karena sebenarnya kamu itu punya power untuk memberantasi pikiran negatif yang ada di kepala kamu. Tapi banyak dari kamu yang gak tau kalau dirimu ini sangatlah powerful. Makanya aku ada di sini untuk ngingetin kamu kalau kamu ini powerful. Jadi kamu capek kan? Overthinking, gak bisa tidur, jantung berdebar, rambut rontok, stress. Nah itu sendiri kamu yang menyebabkan. Dan kamu juga yang punya power untuk kontrol itu semua. Nah 90% orang di dunia ini lebih memikirkan sesuatu yang mereka benci. Lebih memikirkan sesuatu yang mereka sebenarnya gak pengen terjadi. Nah aku pengen kamu tidak seperti mereka. Karena you are different. You are not average people. Orang kebanyakan lebih mikirin kayak nanti masa depanku gimana ya? Kalau aku dipecat gimana? Kalau aku punya penyakit gimana? Kalau aku gak punya duit gimana? Enggak. Kamu tahu kalau itu semua hanya asumsi negatifmu aja. Dan kamu yang punya power untuk set diswitch kayak enggak. Semua kan baik-baik aja. Badanku sehat. Rezekinya masuk terus, lancar. Aku punya pekerjaan yang begini, begini, begini. Langsung kamu switch. Kamu aware. Kamu sadar kalau ini semua negatif. Nah yang bisa kontrol semua pikiran negatif dan nge-switch ke positif itu cuma kamu. Karena ini otak kamu, ini badan kamu, ini kaki, tangan kamu semua. Kamu gak bisa minta tolong sama adik, ibu, kakak. Atau mungkin kamu pergi ke profesional, oke? Ke bagian mental health. Yaudah mereka cuma kasih kamu apa? Obat penenang. Dan itu tidak menyembuhkan. Obat penenang itu hanya sementara. Supaya kamu tidur. Tapi besok paginya kamu bangun. Kamu stress lagi. Overthinking lagi. Sampai kamu capek. Dan itu menjadi pattern. Nah mereka sebenarnya gak pengen aku ngebongkar ini. Tapi aku pengen kamu tahu. Kalau kamu tuh punya power untuk kontrol semua. Untuk menyembuhkan pikiran negatif. Untuk menyembuhkan penyakit sekalipun. Oke sekarang kamu pikirin gini deh. Ketika kamu lagi dengerin radio. Dan bunyinya keresek, keresek, keresek. Apa yang kamu lakukan? Kamu langsung switch ke radio yang lagunya bagus. Betul? Oke. Nah kamu harus lakukan itu ketika otak lagi keresek, 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 keresek nih. Mulai mikirin kayak negatif. Pacarku kemana ya? Suamiku kemana ya? Kok gak pulang-pulang? Apalagi selingkuh ya? Aduh kok susah ya cari kerja jaman sekarang? Nah itu kamu aware. Kamu sadar kalau itu keresek, keresek, keresek negatif. Kamu langsung switch. Cepat-cepat balikin ke frekuensi yang benar. Gak usah bingung. Aku banyak ngebahas tentang topik ini. Lebih dalam lagi di seminar online aku. Tanggal 7 dan 8 Oktober. Oke volume 1 dan volume kedua. Di volume ke-1 aku banyak ngebahas tentang teknik cara manifest kehidupan yang kamu inginkan. Gimana berdamai dengan masa lalu. Gimana memaafkan orang. Gimana praktek inner work. Gimana berdamai dengan pikiran negatif. Supaya kamu gak stress over thinking terus. Dan kamu gak perlu minum-minum obat penenang. Itu gak worth it. Volume ke-1 aku ngebahas tentang pengalamanku sendiri. Karena aku pernah ada di posisi kamu. Dulu sampai gak bisa tidur. Sampai enek asam lambung naik. Bawaannya pengen muntah terus. Kenapa? Karena kamu sendiri yang menciptakannya di kepala nih ya. Stress. Itu semua kamu. Nah volume kedua. Kita udah gak ngomongin lagi tentang teknik manifest. Kita ngomongin bagaimana cara menghapus limiting belief. Kita praktek scripting yang bisa manifest keajaiban. Kita ngomongin 12 hukum alam. Bagaimana otak kita bekerja ini. Oke gimana cara join. Langsung klik link di bio aku. Kita bergabung di sana. Ngomongin lebih banyak lagi. The power of forgiveness. Aku mau kamu memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Meskipun mereka tidak pernah minta maaf sama kamu. Siapapun itu ya. Mungkin bisa orang tua. Rekan kerja. Mantan bos. Mantan pacar. Kalau kamu sekarang berpikir kayak. Tapi susah. Semua yang mereka perbuat sama aku. Itu udah di luar batas normal. Kebangetan banget kak. Kalau orang yang belum selesai dengan hidupnya. Yang belum praktek forgiveness. Dia masih ada dendam, amarah, kebencian. Masih bermasalah sama orang tuanya gitu ya. Masih berantem terus oke. Itu bisa menghambat doa-doa dan manifestasi kamu untuk menjadi kenyataan. Dan kamu masih ada di tingkat kesadaran 3D level of consciousness. Umur 20-an aku juga benci banget sama orang tua. Sampai ngerasa kayak di neraka. Tapi keajaiban datang dan rezeki aku jadi langsung roket ketika udah praktek memaafkan dan juga memperbaiki diri. Halo semua. Aku mau cerita gimana caraku manifest dream job menggunakan scripting law of attraction. Kalau kamu tertarik dengan hal-hal spiritual, manifestation, hukum alam, keep watching this video. Kalau kamu baru, hai, salam kenal. Aku Tresnani. Aku udah sering banget ngomongin tentang teknik scripting manifestation loa dari tahun 2020 di YouTube channel aku. Jadi kalau kamu belum subscribe, gas langsung Tresnani Moonlight. Seperti yang sering aku bilang di YouTube, kalau 4 tahun yang lalu aku terjebak di pekerjaan 9-6 job, kantoran yang isinya toksik. Dengan small salary yang aku benci banget. Setiap harinya aku ngeluh, dari rumah, kantor rumah, itu aku menghabiskan 4 jam di jalan macet-macetan. Sampai suatu hari, aku mendapatkan calling di kepala, this is not the life that I want. Ini bukan kehidupan yang aku mau. And I need to change my reality. Aku harus mengubahnya dengan cara aku praktek consistent scripting pada saat itu. Kayaknya tahun 2018 akhir. Pada saat itu aku gak nulis secara spesifik pekerjaan apa yang aku mau. Karena posisinya waktu itu aku juga masih bingung mau kerja sebagai apa. Aku belum menemukan life purpose-ku. Nah, aku nulis secara general kayak bagaimana situasi pekerjaan impian yang aku mau. Kayak aku bersyukur banget, aku seneng akhirnya bisa bekerja dari mana aja. Aku bisa ke pantai tiap hari, aku bisa mendapatkan teman-teman yang positif, gitu kan. Pokoknya suasananya seperti apa aku tulis, gitu ya. Aku bisa mendapatkan uang dengan nominal yang besar, orang-orang suka sama aku, orang-orang menghargai aku, begitu. Kalau sekarang kamu posisinya gak tau nih dream job kamu apa, kamu juga masih bingung dan sekarang masih terjebak di pekerjaan yang kamu benci. Tulis aja di buku scripting kayak bagaimana perasaan kamu ketika sudah berada di dream job. Seperti apa rasanya? Mungkin kamu pengen send the traveling, pengen bekerja tapi merasa sedang tidak bekerja, seperti itu. By the way, kalau kamu mau kembaran sama aku buku scriptingnya nih ya, bisa langsung klik link di bio aku buat order via Shopee. Terus dulu aku juga nulis kayak berapa uang yang aku mau dapatkan setiap bulannya, kalau gak salah dulu aku nulisnya 50 juta deh tahun 2020. Dan itu menjadi kenyataan selang satu tahun kemudian. Memang gak ada yang instant, karena semua butuh proses dan kamu harus take action. Kamu harus ngikutin calling di kepala kamu mau kemana dan mau ngapain. Kalau kamu mau belajar lebih lanjut gimana cara praktek manifest scripting, ya kan, mendapatkan dream job, menemukan life purpose, menghilangkan limiting belief, gas langsung ikutan seminar online aku. Tanggal 7 sama 8 Oktober ini. Caranya tinggal klik link di bio aku buat daftar, oke? See you! Banyak pendatang baru atau orang yang baru mulai praktek LOA berpikir kalau kita praktek LOA itu kan harus yakin 1%. Tapi ketika nanti gak kejadian, kita jadi kecewa dong. Udahlah, terus langsung kayak nyala-nyalain LOA. Ah, boongan ini, bullshit. Aku loh udah praktek siang malam scripting, bervisualisasi sebelum tidur, udah afirmasi juga. Aku udah yakin 1% tapi gak kejadian. Ah, berarti ini boongan gitu kan. Nah, ini yang banyak mereka gak tau. Karena mereka tidak praktek yang namanya detachment. Apa itu detachment? Banyak orang yang sudah berdoa siang malam dan juga ditambah dengan LOA, tapi mereka melupakan praktek detachment atau let go. Melepaskan ke langit, ikhtiar, legowo, ikhlas, apapun yang terjadi. Kalau diterima ya bagus, kalau gak diterima juga gak apa-apa. Kalau orang ini balik, bagus. Kalau orang ini gak balik juga gak apa-apa. Karena banyak yang pemikirannya masih salah. Seakan-akan mereka memakai LOA ini untuk memaksa Tuhan gitu. Beberapa kesalahan ketika orang lagi praktek meditasi. Meditasi itu jenisnya macam-macam ya dan sama sekali gak sesat. Bahkan dokter pun menyarankan untuk kamu bermeditasi supaya kamu tetap tenang dan relax. Ada meditasi untuk mindfulness yang sama sekali tidak menggunakan musik dan kamu hanya merem, mendengarkan energi, suara yang ada di sekitar kamu. Yang kedua, ada juga meditasi untuk bervisualisasi atau manifestation. Halo semua, salam kenal. Aku Tres Nani. Buat yang belum tahu, langsung cus subscribe di YouTube channel aku Tres Nani Moonlight. Ketika kamu lagi bermeditasi, entah itu hanya untuk mindfulness, bikin relax ya, hanya untuk fokus ke pernafasan saja dan tidak menggunakan musik, atau bermeditasi ketika lagi membayangkan sesuatu, mau manifest, mimpi-mimpi, cita-cita yang ingin kamu wujudkan, ini kesalahannya. Yang pertama, oke? Kamu nggak bisa fokus, pikiran kamu kemana-mana. Mikirin gebetan belum bales chat, mikirin bos nyebelin, mikirin kerjaan, mikirin belum nyuci piring, belum ganti seprek, belum ini, belum ini, segala macem. Nggak apa-apa, wajar banget. Kalau buat para pemula, itu pasti terjadi. Aku juga kadang-kadang kalau meditasinya pagi, kan perut dalam keadaan kosong. Aku suka mikirin abis ini makan apa ya. Jadi, pas lagi tarik nafas, buang. Itu pikiran aku, abis ini aku mau pesen makanan apa ya, ayam goreng, ayam geprek, apa pakai sambal, gini-gini. Tapi, aku mau ketika kamu nongol itu, pikiran kemana-mana, langsung set aware. Aware kalau pikiran kamu lagi belok kiri, belok kanan, kamu langsung set. Tenang. Relax. Back to now, oke? Kesalahannya kedua, ketika kamu lagi tarik nafas dan buang, terlalu cepat-cepat, contoh. Gitu. Pelan-pelan, relax, tarik nafas. Pakai hidung, keluarkan pakai mulut, pelan-pelan. Relax. Nah, ketika kamu lagi praktek meditasi untuk bervisualisasi, oke, praktek manifestation, aku mau di beberapa menit pertama, kamu fokus ke saat ini dulu. Jangan mikirin apapun. Oke, tarik nafas. Buang pelan-pelan. Cukup fokus ke nafas. Masuk lewat hidung, turun, segala macam. Nah, baru setelah kamu udah ngerasa relax, kamu membayangkan sesuatu. Apa yang ingin kamu manifest? Oke, lulus kuliah, naik jabatan, bisa jalan-jalan ke Eropa, bisa umroh, bisa dilamar sama pasangan. Bayangin itu sedetail mungkin, secara spesifik di depan mata kamu. Tapi dalam keadaan meditasi. Kalau kamu mau, apa yang dibayangkan saat meditasi menjadi realita, konsisten. Setiap hari, terutama yang saat lagi ada di teta frekuensi. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak capek hidup gini-gini aja? Udah berdoa siang malam, tapi gak terkabul sampai sekarang. Apa ya yang salah? Kayaknya hidup sial terus. Ada aja masalah. Hutang banyak, rezeki uang juga segini-segini aja, ditinggal sama temen, ditinggal sama pasangan terus, diselingkuhin, ditipu sama orang. Pokoknya ada aja masalah yang bikin kamu berpikir kayak apa ya? Salahku. Kenapa hidup ini gak adil gitu? Coba deh, tonton video ini sampai habis. Nah, banyak orang yang gak tau, kadang berdoa aja tuh gak cukup loh. Kamu juga harus belajar spiritual. Jadi antara agama, spiritual, dan juga self-development harus dikombinasi menjadi satu supaya doa kamu tembus ke langit. Banyak orang berdoa siang malam, tapi mereka masih memiliki limiting belief, kepercayaan yang terbatas. Mereka masih meragukan kuasa Tuhan kayak, mungkin gak ya aku dapat uang segini? Ah, yaudahlah. Kayaknya memang nasibku begini aja. Susah cari kerja, susah cari uang. Tuhan ini gak adil. Ah, udahlah. Emang aku terlahir jadi orang miskin, sial terus. Gak mungkin bisa naik gaji, gak mungkin bisa begini-begini. Nah, itu limiting belief. Kebetulan, aku lagi buka pendaftaran volume satu seminar online yang ngebahas tentang dari awal ya, ilmu manifestation, hukum alam semesta, bagaimana doa kita cepat tembus ke langit. Apapun agama kamu, kita semua sama. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, semua. Aku akan jelasin kenapa kita semua sama berdasarkan frekuensi. Aku juga ngebahas, apakah hidup kita saat ini hasil dari doa, takdir, atau manifestasi kita. Di volume ke satu, kamu akan belajar dari awal semua teknik yang sudah aku pakai dan berhasil, oke? Seperti scripting, afirmasi, bervisualisasi, meditasi, cara menyembuhkan penyakit dengan placebo effect, cara berdamai dengan pikiran negatif supaya gak overthinking terus, capek gak sih? Sampai kamu gak bisa tidur, capek kan nangis terus. Di kelas lanjutannya, volume kedua, kita akan belajar lebih banyak lagi. Udah gak ngomongin tentang teknik, tapi lebih dalam tentang apa itu hukum alam semesta. Kekuatan pikiran kita ada subconscious mind, conscious mind, dan super conscious mind. Ada praktek bareng-bareng menghapus limiting belief supaya keraguan kamu hilang. Ada praktek scripting juga untuk manifest keajaiban, cara reprogram mindset, cara menemukan life purpose. Jadi buat kamu yang masih bingung di dunia ini mau ngapain ya, belum menemukan nih sesuatu yang kamu suka, gas ikutan volume kedua ini. Ayo kita berkumpul bersama karena kamu nonton video ini juga bukanlah hal yang kebetulan. Memang sudah jalannya yang di atas nyuruh kamu untuk ikutan kelas online ini. Tenang, ini tempat yang aman buat kita berkumpul bersama. Gak akan ada yang ngejudge kamu karena kita semua satu frekuensi. Sebenarnya materi aku ini semua udah banyak dipelagiat sih sama konten creator lain dan mereka bikin seminar pake materiku ini. Tapi kan energi gak bisa diboongin ya bun. Gas deh, pokoknya kita berkumpul bersama. Gimana cara daftar? Langsung klik link di bio profile aku. Oke, see you! Waktu itu ada netizen yang nanya sama aku gimana cara menggaet lawan jenis supaya mereka bucin dan nempel terus sama kamu. Manusia itu makhluk visual ya, terima gak terima, tapi masyarakat menilai kamu dari covernya. Jadi number one, tips supaya seseorang bucin dan nempel terus sama kamu adalah dengan merawat diri. Aku gak bohong. Memang ada juga sih yang bilang kayak ya mereka mencintai kita harus dari hati, itu bener. Tapi itu nomor dua, yang pertama harus penampilan. Kamu harus wangi merawat rambut, mandi pakai deodoran, ke dokter gigi untuk merawat gigi kamu. Oke, terus supaya nafas kamu juga seger, pakai skincare dan baju yang rapi. Terakhir, kamu harus wangi. Cobain deh, parfum aku, aroma nifest, ada empat varian, bisa buat cewek sama cowok. High vibration, unisex, sexy for woman, ini yang lagi aku pakai, sexy for man, dan feminine awakening. Cara order gimana? Langsung klik link di bio aku. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.